Seorang pedaki gunung yang juga mahasiswa Undip Semarang ditemukan meninggal dunia saat medaki di Gunung Lawu lewat jalur Candi Cetok, Karang, Anyar, Minggu 25 Juni 2023. Sebelum ditemukan meninggal dunia, pedaki gunung tersebut sempat tidak sadarkan diri dan mulut berpusah. Berdasarkan pantauan, pedaki yang meninggal diketahui merupakan seorang perempuan. Dikabarkan korban merupakan rombongan dari Undip Semarang. Korban ditemukan meninggal dunia di pos 4 jalur Cetok, tepatnya di Kupakan Menjangan, Jenawi, Karang, Anyar. Kronologi kejadian tersebut bermula pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat di pos pendakian jalur Candi Cetok, mendapatkan informasi bahwa salah satu pendaki menemukan korban di lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri, mulut berpusah hingga denyut jantung yang tidak terasa. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, korban dipastikan tidak tertolong. Lalu pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, korban dibawa turun oleh portet dengan peralatan seadanya. Koordinator Basarnas Posar Surakarta Arief Sugiarto membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan identitas korban bernama Andidita Syafa NK, 20 tahun, mahasiswi Undip Semarang dengan mengenakan baju biru dongkar, celana krem, dan jaket perah. Saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dan juga persiapan evakuasi tubuh korban. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.